selamat datang kepada teman-teman semua yang udah hadir ya mungkin ada temennya yang belum hadir bisa diingatkan lagi kita senang-senang disini sambil belajar bareng itu semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya terima kasih sebelumnya sudah hadir di acara ini sebelumnya perkenalkan diri dulu saya tegar dari data sain Indonesia chapter Jawa Tengah yang akan jadi moderator untuk acara kita kali ini dan saya berharap juga semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya dan biar kita bisa maksimal nih dapat ilmu dari speaker kita kali ini dan jangan lupa kita masih dalam kondisi pandemik tapi kita harus tetap jaga protokol kesehatan dan juga dan jangan lupa nih untuk kehidupan sehat dan tetap sehat mungkin bisa dengan makan sayur-sayur dan segala macamnya itu sangat karena menurut data dari PPEI dari Kementerian Perdagangan bahwa produk utama Indonesia mayoritas itu adalah tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran jadi mudah banget nih diakses tuh sayur-sayuran itu sendiri dan itu enggak terlepas dari perjuangan para petani kita nih mulai dari yang mungkin dari pagi hingga malam mereka menjaga kualitas dari hasil tanaman mereka nah sesuai banget nih sama tema kali tema kita kali ini yaitu automate plant detection inform crop using Amazon recognition custom label menarik banget nih untuk tema kita kali ini nih semoga dengan mungkin kita bisa implementasi ini dengan tetap menjaga kualitas tanaman atau sayur kita sekaligus merengankan kerja petani kita nih jadi enggak terlalu sering-sering banget untuk bekerja dan mungkin kita sambut dulu untuk speaker kita Mas Rengki Halo Mas Rengki Halo Mas Rengki Halo Mas Tegar apa kabar Mas sehat-sehat Mas Rengki gimana? Baik-baik teman-teman semua disini yang sudah join juga sehat semua ya apa kabar senang sekali saya sudah diundang ini oleh Mas Tegar dari DSA chapter Jawa Tengah ya Mas ya kemudian ada teman-teman dari Blok71 juga ada Sila dan teman-temannya juga yang telah mengorganis acara ini thank you banget nih gitu ya diberi kesempatan untuk bisa berbagi di sini berkaitan dengan topik yang tadi udah sedikit dibahas nih sama Mas Tegar yaitu berkaitan dengan pertanian ya seperti yang kita tahu kan kita juga negara agraris ya memang sebagian besar wilayah kita memang di optimalisasi untuk pertanian gitu ya dan ada beberapa fakta menarik yang nanti akan saya coba sentuh ya di dalam sesi kali ini biar nggak terlalu bosen lah gitu kan kita coba yang ringan-ringan aja yang kita bisa cerna ya panas ini nih gitu Mas mantap udah dikasih previewnya nih mungkin sebenarnya aku kenalin dikit nih Mas Frenkie mungkin ah udah Mas Frenkie Syabanriawan beliau berkuliah di Universitas Katolik Parayangan nih mungkin ada yang yang satu alamater ini bisa tanya-tanya nih ke Mas Frenkie nih dan beliau sekarang bekerja di Amazon siap ada satu fakta menarik nih Mas Tegar waduh gimana nih saya tuh kuliahnya ekonomi Mas ya ya kuliahnya ekonomi mungkin bisa dilihat ya kuliah ekonomi kemudian temen-temen melihat kok kalau ekonomi bisa jadi IT balik lagi sih sebetulnya masalah passion ya passion kita kalau misalnya mau ditekunin gitu ya kita bisa gitu begitu juga pertama kita juga embrace changes ya terutama nanti ada hubungannya juga dengan apa yang kita coba bahas kali ini ya Mas Tegar ya kalau misalnya memang changes itu tidak bisa dihindarkan dan kita bisa embrace changes itu untuk kehidupan kita yang lebih baik khususnya buat para petani ya banyak nih ilmunya pasti nih oke mungkin berarti udah siap banget nih Mas materinya Mas boleh boleh oke mungkin aku ingetin dulu untuk yang lain jadi nanti bakal ada link dari Panitia ya untuk tanya jawabnya nanti silahkan jika ingin bertanya dari materi yang nanti Mas sampaikan silahkan nanti ditulis di link tersebut itu oke Mas thank you silahkan Mas aku udah tempat dipersilakan oke thank you ya Mas Tegar saya coba share screen saya ya oke siap oke saya share sekarang sudah terlihat oke aman Mas oke thank you tadi mungkin sama Mas Tegar sudah diperkenalkan sedikit saya coba perkenalkan lagi diri saya bukan berarti saya GR pengen terkenal ya nama saya Franky Syaban Riawan saya bagian dari keluarga besar AWS Indonesia role saya sebetulnya sebagai solusin arsitek apa sih solusin arsitek singkat katanya gini saya tuh mencoba membantu apa tuh IT community lah atau misalnya orang-orang yang menggunakan service IT khususnya AWS secara baik dan benar berdasarkan apa berdasarkan pengalaman kita men-serve banyak customer di belahan dunia ya dan pelajaran-pelajaran dari belahan dunia ini juga yang kemudian nanti dibagi ulang ke teman-teman IT seperti yang saya coba share kali ini ya khususnya berkaitan dengan pertanian ya oke dalam 40 menit ke depan kurang lebih ya Mas Tegar ya saya akan membahas beberapa bagian yang pertama adalah tantangan di pertanian khususnya di tanaman padi ya kemudian yang kedua itu saya akan berbicara tentang solusi yang bisa diimplementasi beserta preview solusinya seperti apa sih gitu ya jadi nggak cuma di kertas saya akan coba demokan seperti apa sih hasilnya bagaimana sih membuatnya kemudian nanti saya akan masuk lebih dalam lagi sedikit lebih dalam lagi tidak over complicated terkait dengan step-step yang bisa dilakukan sehingga model tersebut berhasil dibuat dan bisa di-consume ya untuk aplikasi apa saja yang nanti dibuat oleh teman-teman di sini front end ya ya kemudian kita akan akhiri dengan Q&A dan mungkin nanti akan ada sedikit kuis yang disediakan oleh penelitian tidak terlepas dari itu jika ada pertanyaan yang tidak ter cover dalam sesi ini saya dengan senang hati akan menerima pertanyaan itu nanti akan saya coba jawab kita tahu sih kalau misalnya apa tuh disamping hama seperti pengerek batang, rikus, ulat daun, dan wareng gitu ya ada juga jenis penyakit padi yang disebabkan virus atau jamur seperti bercak, tugro, belas, atau kressek mungkin teman-teman yang memang hidupnya di kampung seperti saya sempatlah ngeliat gitu ya kok padinya nggak mulus banget, ada bercak-bercak ternyata itu disebabkan oleh penyakit penyakit yang berasal dari jamur atau virus dan itu menular itu menular dan bisa menyebabkan produksi padi itu menurun terlebih lagi kita ketahui bahwa komoditas ini menjadi asupan pokok konsumsi bangsa kita Indonesia yang termasuk dalam lima besar produsen di dunia di samping India, China kemudian ada Bangladesh dan Vietnam di saat yang sama kita juga menghadapi tantangan-tantangan yang berkaitan dengan pemanasan global dari situ kita melihat bahwa ada statistik yang menyebutkan bahwa untuk penyakit saja, kita tidak ngomongin hama ya untuk penyakit saja itu secara tahunan itu bisa menyebabkan 42% kerugian kerugian loss di antaranya adalah padi, kemudian ada gandum dan beberapa komoditi pokok yang dikonsumsi omat manusia biasanya itu memang terdiri dari jenis grain di samping itu juga manajemen untuk menanggulangi ini kemudian kontrolnya juga sangat sulit terkadang berakibat fatal contohnya misalnya penyemprotan yang berlebihan tidak hanya itu nanti mematikan unsur hara yang ada di dalam tanah yang kemudian tidak akan menjadi produktif di masa yang lebih panjang lagi ke orangnya juga kadang-kadang berakibat fatal mungkin teman-teman bisa lihat beberapa kajian yang memperlihatkan bahwa penggunaan jenis kimia untuk menanggulangi desisi ini ini berakibat fatal ke manusia seperti cancer kita sekarang coba lihat di samping manajemen informasi terkait penggunaan ini sangatlah tidak efisien dikarenakan oleh proses manajemen yang mahal seperti yang tadi saya sebutkan kemudian kontrol pelaksanaan kita juga melihat bahwa kemajuan teknologi ini sebenarnya bisa kita utilisasi untuk men-sop masalah ini sebelum kita ngomongin solusi kita harus pahami dulu masalahnya apa pertama kita melihat bahwa salah satu yang menyebabkan produksi turun itu ada dua bagian besar hama hama kemudian ada penyakit kita coba salah satu sampelnya oke kita coba fokus di penyakitnya aja oke dan kita ketahui dari beberapa riset bahwa untuk mengidentifikasi penyakit tumbuhan itu kita bisa lihat dari kesehatan daunnya berarti kita dapat satu kita harus punya satu mekanisme untuk bisa mendeteksi daun itu sehat atau tidak jadi kalau misalnya di slide ini saya sebut dengan ability to label and extract data from objek objeknya itu daun oke yang kedua harus cepat dan akurat untuk apa kalau misalnya tidak cepat dan akurat karena problemnya kalau kita lihat tadi adalah salah satunya adalah harus cepat dan akurat untuk mencegah blast radius damage-nya kecil atau kita bisa dihindari hanya bagian tanaman itu saja karena menular kemudian yang terakhir adalah harus di otomatisasi kenapa? karena terus bermutasi bisa jadi sekarang bentuknya hama brown spot seperti ini kemudian nanti bermutasi seperti COVID-19 sekarang akan terus bermutasi artinya proses pembelajaran itu harus bisa di otomatisasi dan lebih penting lagi harus cost effective tidak terlalu menjadi optimal jika prosesnya mahal disinilah datang solusi yang memang dibawa oleh cloud provider karena skala ekonominya servis-servis ini ditawarkan dengan harga yang murah kemudian pay per use kalau kita berbicara tentang daun tadi kita kan sudah ada spesifik ini adalah contoh sampel yang saya ambil juga dari kajian ilmiah nanti link-nya saya beri di terakhir kalau misalnya teman-teman mau coba disitu ada beberapa contoh sampel dari tanaman yang terkena penyakit tanaman padi yang terkena penyakit yang healthy sudah pasti lah kita tahu semua tapi yang lebih penting lagi disini ada contoh-contoh tanaman dan jenis penyakitnya tanaman padi ini dan sampelnya cukup banyak ini untuk latihan oke lah disini ada brown spot kemudian ada bakteria leaf blight atau kita sering sebut ya kalau di kampung itu kresek disebutnya itu ya disebutnya kresek kemudian ini ada leaf smoth oke nah saya akan coba kasih lihat dulu seperti apa sih gitu ya hasilnya tadi kan saya ngomong aja mungkin teman-teman ada yang gak sabar pengen tahu seperti apa sih sesimpel ini sih sebetulnya ambil gambar ambil gambar kemudian gambarnya upload kemudian amazon recognition custom label ini akan mendetect ada penyakit dan penyakitnya apa gitu ya sesimpel itu dulu kalau misalnya ada teman-teman dari pertanyaannya disini mungkin teman-teman di pertanyaan akan lebih tahu bahkan disitu bisa ditambahin rekomendasinya katakanlah kalau misalnya brown spot gitu apa tuh cara penanganannya seperti apa kemudian bisa dikorelasikan dengan kondisi tanah atau kondisi geografiknya ya sehingga bisa menyarankan penanganan yang lebih spesifik gitu ya katakan pasti berbeda-beda tidak bisa kita generalisir juga tetapi dalam demo kali ini saya akan kasih lihat bahwa first step untuk mengetahui bahwa ada penyakit atau tidak gini loh caranya ya saya akan coba share dulu ya saya coba stop dulu sudah terlihat ini adalah contoh demonya jadi saya mulainya dari depan dulu nih nanti ke belakang kita lihat nih kayak gimana nih cara kerja nih jadi disini sebetulnya sudah ada model hasil dari sampel yang sudah di trend sebelumnya kemudian kita mau tes nih wah ternyata saya petani nih pengalaman petani saya sudah punya picture-nya saya nggak usah nanya ke badan penyeluhan misalnya karena badan penyeluhannya sudah bikin aplikasi ini kita tinggal upload aja wah ini beneran penyakit atau cuman apa tuh iseng-iseng aja ini anak kecil misalnya kita coba upload wah ternyata ini brown spot nih wah tahu nih kalau misalnya ini ternyata bener-bener penyakit gitu kemudian disini bisa ditambahkan ya jika memang pengen bikin aplikasi yang lebih lengkap gitu secara penanggulan seperti yang ini adalah contoh proof of concept bagaimana Amazon Recognition bisa mendeteksi dari gambar itu apakah ini termasuk ke apa tuh daun yang sehat atau daun yang memiliki penyakit yang bisa menyebabkan produktivitas tanamannya berkurang ya seperti itu mungkin sebelum saya lanjut Mas Tegar apakah teman-teman ada yang bertanya sedangkan bisa tulis di komentar ya kalau pengen bertanya mungkin belum ya oke gak tahu saya yang ngejelasin ya jelas atau teman-teman ngantuk nih aduh oke saya coba lanjutnya Mas Tegar ya oke siap Mas sebenarnya solusi yang tadi saya kasih lihat itu seperti apa sih ya arsitekturnya simpelnya seperti ini sih ya dan ini proof of concept disclaimer dulu ya ini adalah proof of concept implementasinya bisa berbeda ya tetapi secara fundamental kurang lebih seperti ini pertama ada user user itu mengakses front end ya front end ini di host di Amazon CloudFront CloudFront itu adalah CDN platformnya kita dan ini bisa digantikan oleh any web server yang teman-teman comfortable gitu ya untuk menghost front endnya sendiri ya dan dalam solusi yang saya kasih lihat saya tidak membuat web server karena Amazon S3 sendiri bisa menghost static site ya jadi ini hanya static site dalamnya node.js kemudian di dalam node.js nya itu ada SDK ya yang terkoneksi ke service AWS dalam hal ini ada dua yang utama mas pertama saya tidak kasih lihat kalau misalnya untuk masuk ke demo page itu saya mesti login mas ya proses autentikasi autentikasi itu di cover oleh service yang namanya Amazon Cognito dan yang kedua itu yang berkaitan dengan inference model dan mencoba untuk memprediksi nah ini maksudnya Amazon recognition ya sederhananya seperti itu semakin kompleks misalnya yang tadi saya sebutkan waduh pengen ada suggestion berkaitan dengan penyakit tertentu oh itu bisa ditambahkan lagi bisa ditambahkan logic nya kemudian ditambahkan lagi database untuk menyimpan suggestion itu katakanlah dino.jb atau any sequel atau no sequel yang bisa menghost data rekomendasi tersebut ya mas tegan mungkin ada yang mau bertanya mas masih belum ada nih saya coba masih malu-malu ya sekarang saya coba jelaskan service utama aja yang digunakan ya sebetulnya Amazon recognition itu adalah service analisa image ya image dan video dengan machine learning kalau misalnya teman-teman tahu mungkin pernah dengar atau implementasi open cv lah katakanlah seperti itu ya teman-teman kan dari how to nya itu mesti punya compute nya kemudian nge setting parameter dan intinya harus punya kemampuan coding ya di luar itu mungkin harus punya kemampuan untuk manage infrastruktur juga karena untuk men-train itu mungkin ada fungsi-fungsi khusus yang mengutilisasi cpu platform tertentu ya atau bahkan gpu atau bahkan non x86 ya dan kemampuan itu harus dimiliki oleh usernya ya belum lagi mengkoneksi data dan lain sebagainya nah Amazon recognition adalah meng offload kompleksitas itu ya sampai dengan hanya menyediakan data saja dan mungkin bisa men-tweak beberapa bagian tertentu sesuai dengan kebutuhan dari use case nya ya jadi yang diperlukan itu sebetulnya hanya meng-upload gambar ya kemudian meng-connect beberapa service yang dibutuhkan dan wala bisa jadi ya pada dasarnya Amazon recognition itu ada dua bagian utama pertama adalah pre-defined lah untuk bisa mendeteksi objek-objek umum ya seperti di gambar ini recognition bisa mendentifikasi kalau itu orang benda atau sepeda gunung atau road bike kemudian bisa mendeteksi selebriti lah orang terkenal gitu ya kemudian bisa mendeteksi konten yang yang kurang pantas gitu ya tapi di luar itu Amazon recognition juga mempunyai kemampuan untuk mengekstrak data yang spesifik dimana area tersebut sudah diantifikasi mempunyai arti tertentu katakanlah tadi kita berbicara tentang penyakit yang ada di daun ya itu yang disebut dengan custom label mas ya dan teman-teman disini dan itulah yang saya buat gitu ya untuk demo yang tadi saya present ke teman-teman disini jadi custom label nah kalau kita berbicara tentang custom label workflow-nya seperti apa sih ya untuk bisa seperti ini oh berarti saya gak usah manajin infrastruktur usah oh saya berarti gak usah coding-codingan yang import-import CV2 dan lain sebagainya usah gitu ya lalu apa yang harus kita lakukan nah yang teman-teman harus lakukan pada saat menggunakan image and recognition adalah pertama adalah punya image-nya punya image-nya kemudian image itu sudah punya arti tertentu kan label tadi saya sebutkan ada brown swat ada kresek ada any kind of apa itu penyakit daun kita grupkan ya kita punya label kemudian kita masukin ya ke training step 2 itu adalah proses training kemudian step 3 adalah kita membuat tes tes sendiri itu ada beberapa cara ada beberapa peningkatan nanti saya kasih lihat seperti apa ya tapi dalam demo yang tadi saya lakukan adalah karena saya punya sampel image-nya dari kajian image-nya tersebut Probez 100 image ya dan itu dikategorikan dalam 3 grup penyakit daun 20%-nya ya dari kumpulan sampel tersebut saya jadikan sebagai subjek tes ya modelnya kemudian ditrain kemudian kita bisa evaluate berdasarkan beberapa parameter yang kita lihat disitu ya nah kita coba masuk ke dalam untuk tahu seberapa mudahnya sih atau kompleks nanti kalau misalnya yang merasa kompleks bisa bertanya ke saya untuk mendapatkan atau meutilisasi Amazon recognition ini ya custom label ya oke pertama-tama sebetulnya yang tadi saya sebutkan kita harus punya set of image ya image itu saya sarankan sih ditaruh di blog storage-nya kita Amazon S3 kenapa pertama karena satu image itu yang bisa di upload via S3 itu ukurannya lebih besar 15 MB per image artinya kita bisa men-supply image yang kualitinya bagus ya di luar itu kualitinya yang tidak bagus sebagai bahan terakhir juga tidak apa-apa tapi untuk punya rentang sampel yang sangat luas gitu ya saya sarankan untuk di upload ke S3 saja ya setelah di upload di sini kan saya upload ada tiga bagian kemudian kita konekkan images tersebut dengan Amazon Tech Confident caranya mudah karena kita berbicara tentang custom label kita masuk ke bagian custom label kemudian kita create project kemudian di situ dataset-nya kita coba konekkan yang sudah ada di S3 teman-teman di sini di sini ada opsinya import image dari S3 kemudian kita bisa set path dari S3-nya tersebut dan yang paling penting dari proses ini di luar folder location adalah bucket policy ya jadi bucket policy itu seperti permission Amazon recognition ke S3 karena kita menganggap service yang ada di AWS itu masing-masing independen artinya untuk bisa mengakses ke rumah yang lainnya ke service yang lainnya itu harus ada akses yang tepat ini adalah bagian dari best practice kita terkait dengan security yaitu adalah istilahnya adalah least privilege kita kasih kalau misalnya dia perlu bukan kebalikannya terkadang kalau kita di operasional kan biar gak pusing gue kasih lu semuanya dah gak bisa kayak gitu yang baik adalah kebalikannya selalu ada additional complexity untuk mencapai sesuatu yang memang comply dan itu best practice seperti itu jangan sampai menyesal kemudian jadi meskipun di sini ownernya adalah full control tapi kita tahu full control yang kita berikan itu adalah ke Amazon recognition untuk mereka bisa menjalankan tugasnya mengakses mentrain kemudian menyimpan hasilnya dan di sini kita bisa cek kita lihat benar enggak yang tadi labelnya sudah benar atau tidak kita bisa preview juga dan ini yang tadi saya sebutkan terkait dengan test set ada beberapa opsi dan ini memang bisa dipilih sesuai dengan use case-nya teman-teman di sini tapi untuk kepentingan POC karena datanya memang cuma adanya segitu kita pakai opsi split training data set split training data set basically adalah menggunakan sebagian sebagian daripada data set yang sudah kita definisikan sebelumnya sebagai training data dan ini bisa di set yang mau beberapa yang saya coba adalah kita pakai 20%-nya untuk pasting set dan 80%-nya digunakan untuk training di sini kurang lebih ada satu selebih data yang ditrend yang dibagi menjadi tiga kategori mungkin pertanyaan berikutnya adalah berapa lama sih buat ngetrending ini gitu ya nah lamanya itu bergantung bergantung terhadap beberapa hal pertama adalah banyaknya data set kemudian kompleksitasnya dan dengan kompleksitas yang saya tes kemarin itu ada tiga label kemudian 20%-nya sebagai test image 80%-nya sebagai training data set itu saya mencoba beberapa kali itu kurang lebih setengah jam hasilnya bisa keluar dan disini ada beberapa apa tuh beberapa values yang bisa dilihat yang dilihat itu pertama adalah recall apa sih recall recall itu sebetulnya hasil dari data set terhadap model jadi data setnya itu kita sudah definisikan bahwa ini benar karena sudah dekat kemudian kita ditest against model tersebut jadi bagian dari sampel 20%-nya itu yang dites dari result 80% hasil training-nya itu diset itulah yang keluar dari hasil dari recall sedangkan yang sebelahnya itu lebih ke overall model tersebut saya akan coba suplai informasi detail terkait dengan itu dan parameter-parameter ini juga yang bisa digunakan untuk men-tweak modelnya seperti itu ini contohnya adalah mengkonsumsi hasil daya model tersebut tapi dalam contoh yang saya buat tadi sebetulnya proses evaluasi proses deployment-nya itu bisa di konsum oleh berbagai macam simpelnya adalah menggunakan SDK recognition yang menjadi bagian daripada AWS SDK untuk bisa mengakses modal tersebut seperti itu dan tidak hanya Node.js banyak juga SDK untuk bahasa pemogaman populer lainnya mungkin saya akan coba stop dulu di sini Mas Tegar saya sudah berbicara berapa lama oke ini juga ada pertanyaan yang masuk mas boleh boleh mungkin ini pertanyaan pertama ini banyak saya kuliah di geografi salah satu hal yang dikerjakan dari kampus itu mengecek tanaman di suatu wilayah apakah sudah siap panen atau belum nah itu pakai data cita satelit apakah AWS recognition bisa menerima data cita satelit sebagai input dan bisa memprediksi apakah tanaman di daerah tersebut sudah bisa panen atau tidak mungkin itu dulu jawabannya bisa bahkan kita pun punya servis citrasatelit dan ada beberapa use case yang nanti mungkin bisa dicatat mas tegar nanti emailnya saya akan coba kirim ke beliau juga bagaimana perusahaan ini bisa memprediksi tidak hanya kesiapan panen tapi juga melihat bahwa apa efeknya perubahan iklim terhadap area tertentu jadi case-nya yang saya bisa share secara high level adalah perkebunan sawit kalau misalnya kita lihat perkebunan sawit kan tidak mungkin kita muter ratusan hektare gitu pakai drone pun susah solusinya apa ekonomis biasa satelit dan itu bisa dilihat dari kesehatan atau warna daun yang bisa dilihat dari satelit yang citrasatelit itu kan tidak hanya berbicara tentang gambar yang kita lihat di foto terkadang ada sinar tertentu kita bisa tahu sedikit ground penetrating jadi kita bisa tahu juga kesehatan area tanamnya di situ dan itu bisa memprediksi bisa memprediksi bisa karena memang area yang sangat besar bahkan bisa digunakan advance analytics contohnya kita pakai website untuk memapping area tertentu kesehatannya memprediksi kesehatannya bahkan kalau kita cukup punya data yang time series yang cukup panjang kita bisa melihat trendnya dan bagaimana untuk memastikan bahwa area tersebut bisa lebih produktif dan juga mencegah hal yang tidak atau bisa menentukan produktivitas tersebut bisa dikurangi seperti itu oke oke mungkin ini tadi yang berkaitan sama materi baru saja disesaiin perihal S3 mas bagaimana S3 bisa indexing statif file image yang di upload melalui cloud front sorry mas bisa diulangi bagaimana S3 bisa indexing statif file image yang di upload melalui cloud front oke sebetulnya proses uploadnya sendiri itu ke S3 sendiri ya atau mungkin beberapa bisa digunakan uploadnya via S3 endpoint nah cloud front sendiri sebetulnya fungsinya CDN ya mas dan memang ada capabilities web hosting atau hosting statif file yang mesti di enable cara kerjanya sebetulnya sama seperti web server biasa gitu ya web server biasa kalau misalnya teman-teman disini tahu engine X apa itu kurang lebih sama hanya capabilities ini kita integrasikan ke dalam S3 yang secara mendasar itu hanya storage saja kenapa karena kita EWS melihat melihat banyak customer yang host static file itu mesti bikin web server mas bikin easy to which is sayang buat kita gitu loh ya kan sayang belum tentu ada yang akses juga tetapi servernya mesti on terus meskipun cuma 2 dolar sebulan ya mas ya buat kita juga itu waste waste of money dari customer itu sendiri makanya kita membuat capabilities di block storage kita dimana bisa menghost static file dan hanya dibayarkan kalau static file itu diakses gitu loh kalau tidak diakses enggak akan katakanlah saya mau ngehost foto saya gitu ya web server gitu gede gitu ya kalau misalnya diisi itu wah saya mesti bayar misalnya 2 dolar sebulan kalau di S3 kalau enggak ada yang akses tetap aja disitu gitu kurang lebih seperti itu oke oke ini lumayan menarik nih mas ini teknis yang di lapangan nih bagaimana cara mensosialisasikan teknologi seperti ini kepada petani yang mana sebagian dari mereka tidak melek atau kurang melek terhadap teknologi nah ini tantangan yang sangat menarik tapi saya optimis optimis karena saya pernah jalan-jalan ke daerah kerawang mas mas tega ya ke daerah kerawang yang mana itu memang lumbung padinya Indonesia ya percaya atau tidak mereka tuh sudah meng-embrace changes tersebut meskipun enggak enggak kayak kita ya apa tuh kita kan apa-apa pakai gojek tapi untuk kalangan tertentu mereka sudah misalnya nih mau pesen pupuk gitu ya udah whatsappan mas gitu ya artinya kita harus positif thinking aja karena memang di samping pandemi membawa berkah gitu ya adopsi teknologi itu menjadi lebih terakselerasi kita harus sesuaikan saja harus sesuaikan saja user experience-nya itu tidak terlalu kompleks lah buat mereka ya jadi alih-alih ke teknologi nya seperti apa salah satu yang paling penting juga bagaimana membuat produk untuk persona petani ini dengan semua kelebihan dan kekurangannya sehingga jadi merasa dimudahkan dengan teknologi bukan kebalikannya jadi kompleks contoh simple aja kita tahu personanya petani seperti apa ya ya masa login gitu help pakai bahasa Inggris kan pusing ya gimana kalau misalnya enggak didaerahkan gitu ya didaerahkan bahkan pakai bahasa daerah gitu ya jadi seneng gitu loh mereka tuh buat jadi bahasa komunikasinya yang harus benar juga gitu ya kemudian di luar itu juga mungkin selain selain apa tuh selain implementasinya yang sulit dan bisa di cover dengan desain produk yang bagus mungkin juga harus ada dukungan gitu ya depan pemerintah seperti apa bentuknya jadi ini memang kerja kolaboratif sih kalau dari hemat saya ya tapi sederhananya seperti itu kita mesti ada di di mereka harus ada di pihaknya mereka kalau kalau gue jadi mereka gue pengennya seperti apa ya cobalah jadi petani sebulan dua bulan deh kalau saya sih pernah nyobain seru oke mungkin terakhir pertanyaan sebelum lanjut lagi lumayan teknis apakah kita bisa melakukan tuning hyperparameter saat train model supaya meningkatkan performa model kebetulan kalau kita ngomongin hyperparameter atau misalnya precursor atau whatever advance tweaking yang ngomongin ML gitu ya kalau kita ada limitasinya kalau kita ngomongin recognition paling kita bisa ngomongin masalah threshold gitu sedangkan logik algoritma computer vision yang ada di recognition itu itu adalah proprietarnya kita tetapi kalau misalnya dan ini memang terjadi di beberapa customer AWS dimana recognition itu gak bisa meng-cover use case-nya mereka apa yang mereka lakukan mereka build model sendiri sama-sama computer vision dimana mereka punya kebebasan yang lebih men-tweak parameter apapun yang mereka perlukan itu dengan menggunakan changemaker kalau misalnya tadi saya sebutkan recognition itu infrastruktur kalian infrastruktur manajemen infrastruktur gak perlu coding gak perlu karena kita cuma upload kalau di recognition itu diberi kebebasan karena mereka bisa coding diberi kebebasan untuk men-tweak area-area computer vision terkait dengan parameter tersebut tetapi tidak usah pusing mengurus infrastrukturnya jadi itu menggunakan changemaker jadi seperti itu jadi saya sarankan untuk implementasi yang sangat kompleks mungkin bisa coba dulu ke recognition kalau misalnya tidak bisa karena segala keterbatasannya bisa coba ke changemaker lebih bebas lagi oke oke ini mau dilanjut dulu mas untuk materinya iya paling dari saya sebetulnya cuma sampai sini saja mas beberapa resource atau misalnya ada pertanyaan nantinya mas tegat saya yang belum terjawab saya akan coba jawab via email dan beberapa resource yang bisa dibaca terkait dengan recognition bisa dilihat di sini kemudian untuk data set yang saya tadi coba juga itu available secara public dan di situ juga ada beberapa informasi ilmiah terkait dengan masing-masing bisnis tanaman tersebut dan untuk berlatih custom label demo UI yang tadi saya sebutkan untuk memahami bagaimana mengkonsum hasil model kemudian bagaimana cara mengambil via SDK itu bisa dilihat di halaman GitHub di sini paling dari saya segitu saja mas segar oke atau mungkin mau jawab dua tiga pertanyaan ini mas boleh ini mungkin saya ada dua atau tiga yang kurang lebih sama untuk pertanyaannya tadi mas lagi cuma ngasih padi apakah bisa digunakan di lain di sini ada yang ingin tanya prial buah maupun kaktus bisa jadi kalau kemarin saya cobain di kopi mas karena saya juga punya halaman kecil yang ditanami kopi teman-teman di Australia menggunakan ini untuk mengidentifikasi kualitas buah mengidentifikasi kualitas buah sehingga nanti bisa di short permasalahannya gini permasalahannya banyak sekali hasil panen itu selain berat gitu ya kualitasnya juga di grup-grupkan dan pada saat menggrupkan kualitas itu time consuming pengen pengen punya cara yang lebih praktis untuk bisa tahu kualitas dari buah tersebut di Australia itu menggunakannya untuk buah kiwi jadi selain melihat dari warnanya kemudian dilihat dari besarnya bahkan beratnya yang dikoneksikan dengan beberapa sensor prosesornya itu bisa otomatis kemudian kalau saya nyobain kopi kualitas itu sebetulnya enggak kopi satu-satu misalnya satu genggam ini bisa mendeteksi in average kualitas buah yang merah itu dari setiap petani yang ambil buah kopinya itu berapa persen dari situ saya bisa tahu efisiensi pengambilannya berdasarkan orangnya jadi paling tidak sederhananya saya bisa ngomong kayak gini ke si pemetiknya dan pemetik buah kopi itu harus manual saya bisa pakai mesin saya bisa bilang bu, pak tolong ya kalau misalnya nanti pemetikannya lebih teliti lagi sehingga lebih banyak buah merahnya ketimbang buah orangnya atau bahkan buah kuningnya nanti akan mempengaruhi hasil akhirnya selain pertanian juga banyak juga implementasi recognition untuk hal lainnya fotonya industri otomotif jadi implementasinya memang as well as your imagination lah sebetulnya bisa seperti itu oke mungkin sebelum ke panitnya satu lagi mas ini mungkin pemula atau petaninya untuk membuat model image recognition seperti itu di AWS apakah harus paham machine learning terlebih dahulu oh tidak usah tidak usah itulah kenapa kita introduce recognition jadi mungkin tidak harus tahu enggak juga tetapi cukup tahu juga bisa cukup tahu bisa supaya paham terkait dengan bagaimana label itu penting bagaimana data sample itu penting bagaimana untuk meningkatkan akurasi hal seperti itu jadi hal-hal basic saja itu harus dimiliki untuk tahu bagaimana si recognition ini bekerja dan resource-resource itu available secara free online mas atau misalnya teman-teman di sini mungkin ke YouTube cuma ketik Amazon recognition kalau buat teman-teman yang males baca termasuk saya agama males baca sebenarnya itu lihat video seru atau misalnya beberapa juga kalau saya naik umum dulu naik kereta itu dengerin forecast recognition jadi bisa belajar bisa belajar dan beberapa tidak harus benar-benar kompleks juga bisa menggunakan recognition oke pemula banget juga bisa ya mas bisa dan kalau misalnya tadi juga udah di-share sama teman-teman di sini mencoba AWS dengan free peer-nya itu bisa kalau misalnya untuk coba-coba ya pengen tahu gitu ya silahkan pakai aja kredit buat belajarnya gitu ya dan mostly free tinggal di on-in aja di link alarmnya dan bisa main-main tuh di situ ya dari contoh atau resources yang saya kasih di di sini nanti oke 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 sebelum ditutup mungkin ini ada dari panitia dulu sih mas silahkan halo sesi kita belum berakhir mas Terenky mas Tegar karena apa mas Terenky kemarin sama mas Tegar teman-teman udah nyiapin kuis menarik yang tentunya ada hadiah menarik juga nih dari AWS kuisnya sih bakal bisa teman-teman dapetin nanti akan ada yang drop link Slido sebentar ya kuisnya kuis cepat aja cuman teman-teman bakal bisa jawab kalau dari tadi lag merhatiin ya sesinya mas Terenky ya oke oke sebentar saya prepare dulu kuisnya teman-teman jangan lag dulu di kolom chat udah ada link feedback form yang kami harap teman-teman bisa isi jadi kedepannya ada event-event AWS kepi ini mungkin bakal bareng teman-teman DSI juga kita bakal bisa improve atas feedbacknya teman-teman ya udah ada linknya disitu teman-teman yang mau connect lebih jauh lagi dengan mas Terenky atau dengan teman-teman lain di AWS bisa tadi langsung email ke mas Terenky mas Terenky udah baik banget udah langsung drop emailnya atau bisa juga di link telegramnya AWS yang sudah di drop tadi di kolom chat oke udah udah ada ya di kolom chat ya sebentar saya prepare dulu kuisnya lebih quick teman-teman stay tune ya terima kasih mas Terenky mau ngasih bocoran enggak swag dari AWS bakal ada pajak atau mau dirahasiain dulu rahasiain dulu dong rahasiain dulu ya oke oke wah wah dari Kak Domi ya hadiahnya hadiahnya rahasiainya Kak Domi iPhone 13 enggak pro juga iPhone 13 enggak mas Domi eh mas Domi mas Terenky yang warna pink warna pink tapi dalamnya Android oke multitasking ya oke teman-teman itu rekan saya Nabila sudah share link buat slidonya teman-teman yang mau ikut quiznya ayo di sign up habis ini bakal ada hadiah menarik yang bakal langsung dikirim ke depan pintu rumahnya teman-teman oke sebentar yang mau ikut teman-teman username-nya boleh langsung diganti dengan link dengan emailnya teman-teman jadi bisa kita pakai follow up untuk minta alamat rumahnya teman-teman ya karena ini beneran iPhone Pro bakal langsung dikirim sih awf sebaik itu aku juga bakal ikut quiznya by the way karena aku mau download iPhone dikirim gambarnya ya Cil ya iya dikirim fotonya posternya di pasang dalam kamarnya teman-teman sebagai motivasi bahwa iPhone emang mahal banget dan kerja keras banget buat bisa beli satu ya oke teman-teman monggo silahkan yang mau ikut tadi ada Kak Domi yang udah nanya-nanya hadiahnya apa kayaknya Kak Domi pengen banget punya iPhone silahkan Kak Domi dan teman-teman yang lain buat join ini bisa di scan barcode-nya dulu atau join di slido.com dengan username yang udah ada nih nomornya hashtag 764 794 silahkan teman-teman oke nanti username-nya teman-teman boleh ganti pakai email ya biar nge-track alamat buat pemenangnya gampang gampang ini beneran gak ada yang mau ikut nih iPhone tronya buat aku aja ya mas ya terima kasih terima kasih oke teman-teman yang mau ikut silahkan langsung scan QR code-nya atau langsung buka di slido.com mas Frankie sama mas tegat gak boleh ikut loh ya yang udah expert gak boleh ikut udah masuk tapi kok tulisannya you've not participated wait tapi gak bisa sebentar sebentar ya teman-teman ya mohon bersabar ini ujian di hari Sabtu padahal pengen banget dapet iPhone iPhone Pro tapi kok you've not participated why sebentar ada kesalahan teknis maafin maafin aku ya maaf banget nih ambil nunggu mungkin ya thank you nih buat teman-teman yang udah nanya nih ada Abdul Azam kemudian ada Reza ada Frankie kemudian ada Yasir Anggun Alin kemudian ada Jonniar dan Camdani Mustakim nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut saya akan coba jawab via email ya mudah-mudahan nanti saya bisa jawab semuanya tapi thank you thank you banget nih buat pertanyaannya yang sorry kalau saya belum bisa terjawab di sesi sekarang cek cek Nabila udah ada yang bisa join gak aku juga coba join nih bentar ya lagi dicoba restart dulu buat quiznya langsung dipencet play aja sih sebenarnya please please aku gak sabar mau claim aduh kalau gak iphone apa ya kalau gak iphone kalau di Surabaya sekarang saya ajak makan malam bareng deh wah saya sekarang lagi ada di Surabaya iya bener banget mas Franky lagi di Surabaya teman-teman kalau di Surabaya silahkan tagi apa ya bebek apa sih namanya aku lupa aduh aduh email saya nanti saya ajak makan malam bareng wah bebek sinjay oh bebek sinjay noted ada satu lagi tuh kayak terkenal banget enak banget aku lupa tapi namanya aduh kok bisa lupa padahal itu enak banget sih nanti whatsapp chill aku kasih bebek sinjay itu kata mas Ben Jansen wah thank you nih informnya mas Ben wah mas Ben kalau di Surabaya kayaknya malam ini ada yang diner bareng ya oke itu teman-teman link slidernya yang baru udah di drop di email eh di email di chat teman-teman coba akses lagi sayang banget kalau iya udah bisa join ya Kak Domi ya sayang banget kalau iPhone-nya dilewatin di skip sudah bisa yay karena bila boleh langsung di share screen kita mulai quiz-nya aku juga pengen ikut karena dari tadi aku merhatiin ya haus aja kalau buka iya iPhone dong baligo-nya iPhone baligo gambarnya iPhone oke sudah berapa banyak ini yang join wah udah banyak banget oke yang namanya testing siapa nih Admila Kak Rico Kak Nining boleh di rename dulu biar nanti gampang aku nyari kan ini yang mana ya di Indonesia alamatnya di mana biar aku kirim iPhone-nya gampang wah udah banyak aduh ada Mas Ben ikut juga nih Mas Ben Mas Ben udah expert banget gak sih ini teman-teman boleh coba mengalahkan banyak orang yang udah ekspresi ini kayaknya bisa kita mulai sekarang kita mulai sekarang ya teman-teman nah nih pertanyaan pertama nih negara mana yang tidak termasuk lima terbesar produsen beras di dunia pada tahun 2019 dan 2020 yuk siapa yang tadi dengerin apa ya oke teman-teman ya waktu habis kita lihat di leaderboardnya ini langsung muncul nih ketahuan siapa yang tadi merasakan siapa yang gak jawaban yang benar apa nih yang benar ya ini rata ya jawabannya semua pada dipilih yang benar adalah Thailand yang tidak termasuk jadi fakta tuh Thailand tuh lebih banyak buah-buahan ternyata oh gitu bahkan Bangladesh itu yang tidak ini ternyata banyak karena daratannya basah dia jadi bagus untuk produksi siap-siap ini soalnya permission kita lihat nih siapa yang paling atas nih quiznya susah wih Kak Domi pengen banget dapat iPhone oh gila Kak Domi belajar ya Kak Domi terima kasih Kak Domi ini lima orang pemenangnya akan dapat swag swagnya dalam isi box iPhone tapi dalamnya bakal surprise kejutan bebek sinjay mungkin gak ada yang tahu lanjut pertanyaan kedua lanjut ya pertanyaan kedua yang tidak termasuk dalam penyakit tanaman padi dalam demo sebelumnya adalah apa nih kira-kira curly top brown spot kok nama-namanya kayak shade cosmetic ya brown spot curly top gitu oke jawabannya apa tuh wah ini juga terpecah nih jawaban yang benar adalah curly top itu tanaman jagung biasanya kalau misalnya ujungnya gitu ya biasanya kan gini tapi ini melinting gitu melinting gitu makanya namanya curly ya mas ya curly oh iya oke oke tidak ada harapan lagi buat Kak Alim ayo Kak Alim semangat 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 Kak Alim bisa bisa nih tadi Kak Alim juga banyak nanya ya jadi berarti Kak Alim merhatiin sih sebenarnya sesinya seperti apa silahkan Bil siapa nih di kali ini adakah posisi Kak Domi tersingkirkan nih Kak Domi pasti merhatiin pertama doang kan ketahuan oke selamat Kak Aditya lanjut lagi next pertanyaannya next apa nama service AWS yang digunakan untuk proses machine learning otomatisasi gambar dan video tanpa harus memaintain infrastrukturnya wow ini kayak kepanyakan SBMPPN mas ranky by the way oke itu kayak beda-beda tipis salah spelling dikit salah ya oke wow yang jawab cuma 13 orang nih pasti pada kebingungan nih terpecah ya aku bilang ini kayak soal SBMPPN kuliah lagi lihat ya siapa yang menang eh siapa siapa yang benar iya yang benar adalah yang rekam terima kasih teman-teman sudah merhatiin karena saya juga sebenarnya gak tau tadi itu apa oke siapa nih Bill di leaderboardnya wah ada Kak Aditya lagi Kak Aditya thank you so much for merhatiin sesinya teman-teman yang lain masa belum ada yang benar 22 orang dari tadi tolong disingkirin si Kak Aditya kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya oke faktor apa saja yang mempengaruhi waktu training model pilih dua oh disuruh pilih dua ya mas ya alright kompleksitas jumlah data training harga dan bandwidth hmm oke yep waktu habis apa jawabannya Kak Nabila jawabannya adalah wah benar nih mari kita lihat siapa yang benar kak Aditya keren banget halo kak Aditya dicatut kayaknya dari tadi ya ini PTP yang pintar-pintar di sekolah hak mah oke kita lanjut ya dua pertanyaan lagi berapa maksimum ukuran file yang bisa diolah oleh Amazon recognition jika di upload ke Amazon F3 dalam MB aduh kok disuruh ngitung ya mas ini ngitung aku ngeliat angka tuh rada mumet apalagi H1 ya suka gak bisa gitu liat angkanya oke siapa yang menang oh apa dulu nih jawaban yang bener Kak Nabila 15 jawaban yang bener ayo apa 15 yang bener ya prioritas nih yang bener nih keren-keren kita lihat siapa yang menang ya masih Kak Aditya teman jaya Kak Jevan Miu lucu banget ada oke oke ini pertanyaan terakhir ya teman-teman jangan sampai salah tenter sih tenter iPhone-nya iPhone-nya gak ada di tangan nanti siapa nanti hari ini fixi fragisi homing gak mungkin enggak fix banget gak mungkin enggak ini kalau gak bener keterlaluan sih by the way baru 9 nih yang jawab ayo 5 detik 4 3 2 1 oke lagi si homing aduh ya yang jawab lagi si homing jawabannya yang bener adalah oke teman-teman kalau si homing siapa tuh tangan buat pikiran moda rapat kita hari ini oke kita lihat ya siapa yang menang ya yeay selamat ya Kak Jevan Niu Kak Siria si wah ada mas Ben Jansen juga sudah saya tahu ada mas Jamjah juga siap-siap dapat email dari tim block 71 buat alamannya bakal kita langsung kirimin swagnya terima kasih teman-teman selamat atas swag dan sesinya kali ini teman-teman sesi kali ini is a insightful session iPhone-nya bakal deliver right back to your door selamat menikmati iPhone yang baru ya teman-teman bills on mas Rengki tentu saja mengalah bukan berarti kalah baik baik alim AWS akan terus berkegiatan dibikin event seperti ini tetap stay tune di instagramnya block 71 Yogyakarta Jakarta dan Bandung untuk dapat informasi event dari AWS yang akan ada selanjutnya buat Kak Ali mungkin bisa dapat iPhone di event selanjutnya oke terima kasih banyak teman-teman jangan lupa diisi feedback formnya biar kita bisa improve dalam kegiatan selanjutnya jadi baik-baik terima kasih teman-teman terima kasih banyak Mas Rengki masih tegar untuk waktunya untuk sesinya keren banget sampai ketemu di event-event AWS yang berikutnya stay safe teman-teman Indonesia is home to the largest economy in Southeast Asia and also the birthplace of the fastest growing tech startup players in its region if not the world committed to fostering the next generation of tech and innovation startups Innovation Factory aims to be the tech and innovation hub in Indonesia empowering local founders to solve real local problems through our six innovation initiatives we provide the space for future key tech players to meet, collaborate and scale together as to build and nurture the tech startup ecosystem in 2017 IF partners with NUS Enterprise to launch Block 71 Jakarta an ecosystem builder and global connector for early stage startup in Indonesia then further expanding our presence in Indonesia we open Block 71 Bandung and Block 71 Yogyakarta in the following year in 2019 we have recently launched Innovation Factory at Wisma 46 as the space for growth stage startups to grow embodying the spirit of entrepreneurial journey our space empowers its local ecosystem through its mentoring programs growth initiatives access to funding and exclusive networking opportunities Innovation Factory is also proud to have hosted innovation challenges hackathons business matching market access programs and tech events in Indonesia since 2017 we have accumulated around 40.000 community members within our 10.000 square meters of space 190 plus startup resident on a rolling basis in our four locations with 3.000 startup members which translate to more than 1.500 jobs created and also 700 plus tech events and activities hosted innovation factory is present globally through our Block 71 network in Singapore San Francisco Sucao Saigon also through our representatives in Thailand and Vietnam Inovation Factory also partners with global and local corporations government bodies and international and domestic organizations